Ya puji Tuhan, oke Bu Hilda ini teman-teman sudah sangat banyak untuk mendengarkan kesaksian Ibu Bagaimana kasih kuasa dari roh kudus yang dinyatakan sehingga Ibu yang tadinya tidak percaya Atau mungkin tergolong orang yang anti kepada Tuhan Yesus Bagaimana kisah selengkapnya Ibu bisa bagikan kepada kita semua Dan saya sangat percaya itu akan sangat menjadi berkat bagi semua teman-teman yang ada di link ini Oke waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Hilda, silahkan Ibu Salam buat Pak Pendeta Yusuf dan buat pemirsa yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya mau memperkenalkan diri saya Saya ini berasal dari situ Bordo Dan saya kelahiran saya itu di Bondowoso, besar saya di situ Bondow Saya punya orang tua, saya masih keturunan Arab Saya delapan bersaudara, saya anak pertama Di situ saya dibesarkan, dididik secara muslim yang fanatik Yang tidak boleh meninggalkan solat Bahkan orang tua saya ini, abi saya mempunyai dua istri Yang umi saya ini istri kedua Di situ orang tua saya, saya melihat Saya mulai dari kecil, saya melihat seringkali mereka menangis Karena kadang-kadang dibanding-bandingkan Orang tua saya sangat keras Dia mendidik saya dan anak-anaknya itu tidak boleh Sampai meninggalkan solat Itu marah sekali Subuh pun kami digedor Harus solat Saya punya rumah itu berhadapan dengan sebuah gereja Waktu itu, waktu saya masih kecil Saya berhadapan dengan sebuah gereja Saya punya rumah Terus ada jalan raya Di sebelahnya itu gereja Di situ mereka itu kadang menyanyi Kadang tepuk tangan Kadang menangis Saya juga penasaran Karena saya masih kecil waktu itu Kalau tidak salah saya kelas 3 SD Saya sembunyi-sembunyi Saya nyebrang ke gereja tersebut Saya mendengarkan itu Orang menyanyi itu Saya senang sekali sampai Itu Saya berdiri sampai orang pulang Pulang gereja Saya juga ikut menyebrang pulang Secara sembunyi-sembunyi Suatu ketika Ada yang lapor Karena di situ itu Kalau orang pulang gereja itu Tukang-tukang becak banyak Dia laporkan Kalau anaknya itu seringkali Dia menonton orang Lagi beribadah di gereja Disitulah Puncak kemarahan orang tua saya Orang tua saya itu bilang Kamu ini Yahudi Kamu mau nonton-nonton orang gereja kamu Kamu mau jadi kafir Saya dipukul waktu itu Untuk saya tidak lagi Pergi ke gereja tersebut Tapi kok saya Makin penasaran Saya anggap saja saya ini Masih anak-anak itu Walaupun dipukul Saya ingin ke sana Seperti hari minggu itu Seperti ada orang yang Ayo ke sana nonton Saya penasaran dengan Waktu itu saya masih ingat Masih kecil Saya sudah Saking setiap minggu Saya berdiri di gereja situ Lagu itu saya ingat Sampai saya nyanyikan ke rumah Lagunya itu yang berbunyi Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Saya itu tidak mengerti Namanya masih anak-anak Jadi saya pulang ke rumah Saya nyanyikan Saya hidup di kamar itu Saya menyanyi Bagi dengarlah Dengan orang tua saya Sama Umi Umi marah sekali Sampai menangis-menangis Kamu itu kenapa Kok harus meniru Orang kafir Itu kan lagunya Orang kafir Kamu nyanyikan Tapi saya kalau menyanyi itu Saya bahagia sekali Saya sembunyi-sembunyi Saya menyanyi Pada suatu ketika Saya ini menemukan Saya pergi lagi Padahal saya dipukul ini Dipukul itu bukan dipukul Main-main dengan orang tua ini Sampai pakai sendal Saya dihajar Waktu itu masih kecil Tapi saya mau pergi lagi Keinginan saya mau pergi ke gereja itu Saya kuat sekali Saya harus pergi Sembunyi Nyebrang lagi saya Nonton Nonton orang ini Di gereja Di situ Saya tiba-tiba Menemukan orang pulang semua Saya dapat satu alkitab Alkitab itu kalau tidak salah Perjanjian baru Kecil Saya bawa lah ke rumah Namanya saya masih anak-anak Walaupun mungkin Waktu zaman dulu itu Kelas 3 ST Baca juga Mungkin Terpata-pata Tapi saya berusaha Saya baca Yang saya ingat tuh Di Abraha Memperanakan 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 Saya ketawa sendiri Saya bilang apa ini ya Memperanakan Memperanakan Saya tidak puas Saya tanya lah Ke teman saya Karena saya itu Saya tanya ke teman saya Ini Apa Saya dapat alkitab ini Teman saya Teman mengaji saya itu Marah sekali Kenapa kamu mau pegang itu alkitabnya Orang Kristen Buang Lama-kelamaan Saya ini Ini apa Sembunyi di bawah bantal Saya tidak buang Alkitab Itu saya tidak membuang alkitab Saya tetap sembunyi di bawah bantal Saya baca lagi Baca lagi Ketahuan adik saya yang nomor 2 Dilaporin saya Kalau saya itu Jadi di dalam rumah itu Tidak boleh ada alkitab Seperti bagaimana ya Kalau ada itu Marah sekali Seperti satu bencana Bencana itu alkitab itu Saya dimarahin Disuruh buang Kalau tidak mau buang Suruh bakar Jadi saya ini Tidak mau saya buang Saya tidak mau membakar Tapi saya ada teman saya Satu Tetangga saya kan Cina semua disitu Buka toko Jadi saya tanya Ada Cina Saya tanyakan sama dia Kamu orang Kristen Enggak Saya ini Buddha Oh Terus kamu punya sodara Kristen Ada Ini saya mau kasihkan alkitab Bisa kah kasihkan sodara kamu Saya tidak mau membuang itu Jadi Saya kasihkan di Teman saya punya sodara Mereka dengan senang hati Mereka nerima itu alkitab Karena saya dulu dididik itu Mulai dari kecil itu ya Pulang sekolah SD Saya masih ikut sekolah madrasah Siang-siangnya Dari madrasah malamnya saya mengaji Pokoknya dididik orang tua saya itu Saya tidak ada kesempatan Kayak mau keluar rumah itu Tidak ada kesempatan Waktu itu orang tua saya sangat fanatik Dan Di daerah saya itu Tahu sendiri Orang-orang yang keturunan Arab itu Jarang mereka untuk Mau keluar-keluar rumah Jadi kita kalau keluar itu Sembunyi-sembunyi Jadi singkat cerita ini Saya langsung Setelah saya lulus SD Saya Dimasukkan ke pesantren Yang ada di daerah Probolinggo itu Selama dua tahun Saya masuk pesantren Diberhentikan Jadi di pesantren dua tahun itu Saya Kalau bilang Sekolah itu Tidak sampai selesai Dikeluarin sama orang tua saya Karena dia berpikir kan Anak-anaknya ini Tidak ada yang sekolah tinggi Kalau Sekolah tinggi Dia bilang apalagi perempuan Perempuan itu di dapur Jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Intinya Dia itu Bisa berusaha Berjuang Sampai sukses Dengan bisnisnya Jadi tidak perlu sekolah Jadi anak-anaknya Dididik seperti itu Tidak sekolah Tapi bisa sukses Jadi kami ini Anak pertama dari Ini tapi Orang tua saya itu Kalau Saya Kalau Di antara sodara itu Mungkin saya yang paling sering dipukul Ini itu Yang paling sering dipukul Karena saya Mungkin waktu masih kecil itu Saya tidak membantah Tapi saya Ya itu seperti tadi Dilarang saya menonton orang gereja Saya pergi menonton Pergi ke gereja sana Terus Terus setelah saya lulus dari pesantren Tidak lulus Belum lulus Kelas dua tahun saya di pesantren Saya pulanglah ke rumah Pulang ke rumah Seperti biasa Saya di rumah saja Tidak kemana-mana Kenallah saya dengan seorang Madura Laki-laki Laki-laki Madura Itu pun ketahuan Saya dipukulin Karena Untuk suku yang keturunan Arab itu harus Dia harus menikahnya dengan orang Arab Tidak boleh untuk menikah Apalagi Walaupun sesama Muslim Itu tidak boleh Harus Ada keturunan Jadi saya dipukul Sama orang tua saya Dipukulin itu Bukan main Saya dipukulin Pakai selang Saya dipukul Saya paling sering dipukul Dengan orang tua itu Nah habis itu Saya setelah saya dipukulin Sudah saya berhenti Sudah tidak Tidak lagi saya berteman Sama Itu yang orang Madura itu Nah lama singkat cerita itu Saya Karena tetangga saya ini Ada satu Tetangga saya ini Orang dari NTT Cina NTT Di situ banyak Cowok-cowok Orang NTT Banyak sekali itu Cowok-cowok orang NTT Di situlah saya mengenal Yang pujaan hati saya ini Yang sekarang Terus Ini Saya mengenalan dengan Yang sekarang menjadi suabi saya Saya berkenalan di situ Dia beragama Kristen Orang tua saya marah sekali Saya tidak boleh berkenalan Dengan orang-orang yang Tidak se Agama dengan saya Dan di sebelah saya itu Saya punya teman Satu teman saya itu Orang Cina Dia sangat akrab sekali Dekat dengan saya Di situ Saya mempengaruhi Dia itu Untuk Mengikut saya Karena Yang teman saya itu Bersaudara itu Ya Satu Yang Cina itu Ada yang beragama Muslim Ada yang beragama Kristen Dua orang ini Taat Dia ke gereja Sering ke gereja Tapi yang satu teman saya ini Tidak pernah dia ke gereja Jadi saya ini Sudah mulai pengaruhi Kamu ikut saya sudah Masuk Islam Karena Tidak ada agama yang diridoin itu Yang paling benar itu Hanya Islam Saya pengaruhi Dia itu Karena dia tidak Pernah ke gereja Dia tidak mengenal firman Dia percaya sama saya Saya bawalah ke Abi saya Abi saya juga ngomong Seperti itu Kamu Akhirnya dia boleh bergaul Lekarib dengan saya Karena Dia mau mengikut saya Saya ajak Terawih dia Saya pinjemimu Kena Dia pergi Hari Jumat Saya ajak ke masjid Walaupun mungkin Perempuan itu Tidak wajib ke masjid Tapi saya pergi Ajak dia Saya mau melatih dia Untuk Dia mengikuti saya Beragama Islam Nah Di Habis itu Si teman saya Yang Cina ini Sudah mulai Bergaul Hari-hari Dengan saya Setelah hari-hari Dengan saya Dia mulai Masuk Terawih itu Dia ikut saya terus Setiap hari Terawih Dia ikut Saya melatih dia Untuk dia menjadi Seorang Muslim Tapi Teman saya Ya puji Tuhan Sekarang Dia menikah Dengan orang yang Taat akan Tuhan Waktu itu kan Mungkin Ya Orang buta Menonton orang buta Ceritanya Seperti itu Jadi kita Sama-sama buta Sama-sama menonton Ke jalan yang ini Sekarang Dia ya puji Tuhan Teman saya itu Menikah dengan orang Yang Setia dengan Tuhan Makanya dia sekarang Kalau saya Kadang-kadang Saya telponan Saya bilang Saya mengingat Masa lalu Dia ketawa Dia katakan Orang buta Menonton orang buta Di situ Saya kalau Nah setelah Saya ini ya Ketemu dengan Yang sekarang Jadi suami saya ini Sebelum saya ketemu Saya Orang tua saya itu Bercerai Bercerai Saya sekitar Umur belasan tahun Sudah bercerai Saya sudah besar Jadi Pisah orang tua saya Eh betapa Ininya saya Delapan bersaudara Anak sudah besar-besar Ditinggalin Di situ saya melihat Melihat orang tua saya ini Makin terpuruk Umi saya ini Memang Saya akuin Orang tua saya Masih memberi jaminan Terhadap Umi ini Memberi jaminan ya Itulah Alakadarnya Enggak Enggak sepenuhnya Seperti Waktu sama-sama itu Di situ Begitu Ini Saya mengenal Setelah saya Orang tua saya Bercerai Umi Nah saya berlanjut Dengan yang Ini yang Cowok idaman saya ini Ketahuanlah Umi ini Saya berpacaran Dengan seorang Yang bukan muslim Menangislah Umi Untuk saya Jangan berteman lagi Dengan Cowok idaman Saya ini Di situ Saya pusing Setiap hari Saya diomelin Hanya karena Laki-laki yang Beragama Kristen ini Setiap hari Saya diomelin Dikafir-kafirin Segala macem Mati Kalau mati Kamu Jadi Kayunya Api neraka Kalau kamu Sama orang Kristen Neraka Jahanam Dan di Masa remaja Saya itu Saya sering Kali-kali Hujan Beras itu Saya sering Membayangkan itu Kematian Saya kata Saya dalam hati Saya itu Seperti ini Kenapa Kalau mati itu Saya harus Ada siksa Kubur Karena Seringkali Guru-guru Mengaji saya Itu Bicara seperti itu Nanti Tujuh langkah Setelah dikubur Orang-orang Malaikat Mungkar Nakir itu Akan datang Dia akan Mempertanyakan Seperti Kalau saya Tidak salah Saya masih ingat Seperti Marabuka Siapakah Tuhanmu Wan nabi yuka Siapakah nabimu Wal imamuka Siapakah imamu Wal kiblatuka Dimana kiblatmu Itu Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Sampai saya hapalin Waktu itu Saya bilang Kalau mati Yang penting Saya bisa hapal Tapi Ya itu Setelah saya Dan tidak Sampai disitu Dulu Tidak sampai Hanya Siksa kubur Ada lagi Yang satu rambut Dibelah tujuh Satu rambut Ini dibelah tujuh Dibawahnya neraka Apakah saya bisa Melewati itu Disitu yang menjadi Menjadi Saya rasa Ketakutan Kalau saya sudah Hujan terasa Ketakutan Saya membayangkan Hanya Kematian itu Saya bilang Ini mati kita Disiksa kita Belum kita Di neraka Di kubur pun Sudah disiksa Ada siksaan kubur Yang sangat Menakutkan Tapi saya Percaya Orang-orang yang Dari seberang Itu ya Yang dari seberang Yang sudah bertobat Mungkin juga Punya pikiran yang Sama seperti saya Karena itu Untuk anak-anak Terus Baik Lewat guru-guru Mengaji Itu seringkali Diajarkan Seperti itu Disitulah Saya Saya Berpacaran Dengan Yang Sekarang Menjadi suami Saya ini Orang tua Saya mulai Marah Mulai sering Meledak-ledak Dia marah Sampai menangis Mengeluarkan air mata Untuk saya Memutuskan Kebetulan Nenek saya itu Ada di Arab Saudi sana Saya bilang Saya mau berangkat Orang tua saya Bilang Kamu lebih baik Pergi ke Arab Di sana Ke Arab Saudi Daripada Kamu di sini Nanti kamu Jadi sama orang Kafir Sudahlah Saya Nenek saya Yang ada di Arab Itu dia tidak mau Saya pergi ke sana Tapi Orang tua saya ini Selalu Mendorong saya Untuk saya pergi Akhirnya saya Mendaftar Saya pergi ke sana Ke Arab Saudi Singkat cerita Di sana Saya sempat Menjalani umroh Dua kali saya Umroh Setiap tahun Bulan puasa itu Saya ke sana Saya pergi ke Masjidil Haram Saya mengilingi Ka'bah Tujuh kali Habis itu Saya lari-lari Kecil Antara sofa Dan marwah Itu sudah saya lakukan Menggunting rambut Di sana itu Sudah saya lakukan Saya mau menjadi Islam yang taat Di situ Saya berdoa-berdoa Saya memohon Bahkan Hajar Aswad itu Saya Saya mencium itu Hajar Aswad Saya berusaha Walaupun Itu Ada polisi Di situ Yang jaga Saya tetap Saya berusaha Untuk saya bisa mencium Hajar Aswad Karena itu Kalau Waktu saya dulu Kalau sampai bisa mencium Batu hitam Itu adalah Keberuntungan Tidak semua orang Yang bisa Mencium Di situ Habis itu Saya setelah dua tahun Saya pulang kembali Ke Indonesia Secara tidak disangka Tidak ada kabar berita Sudah bertahun-tahun Dengan Cowok pujaan hati saya ini Tiba-tiba Saya Kan Ya suami saya ini Dia Mantan petinju Dia seringkali Kalau tinju itu Dia datang ke situ Bondo Dia mau Kebetulan Waktu Saya datang Dari Arab Kira-kira dua minggu Saya tidak tahu Dia kalau Mau datang Karena saya tahunya Dia sudah di Jawa Barat Tidak ada lagi Di tempat saya Di situ saya Diketemukan Di rumahnya Kebetulan Istri pelatihnya itu Teman saya Akrab dengan saya Saya pergi ke sana Tiba-tiba Ada ini yang Cowok ini Yang cowok idaman saya Ini ada di situ Di situlah saya Bertemu kembali Menyambung kembali Cinta lama Bersemi kembali Di situ saya Dengan Cowok saya ini Nah Habis setelah Dia bertanding Dia kasih alamat Sama saya Sudah sepakat Sudah Saya bawa saya Akan Lari Karena tidak mungkin Saya kalau kawin Dengan orang Madura Yang itu Mau nikah aja Kalau saya berani Menikah Tidak boleh Tidak diizinkan Mau dilamar aja Tidak diizinkan Harus sama-sama Di situ saya Langsung Pergi saya Saya tinggalin Kota Situ Bondo Saya tinggalin Saya cari alamat Jawa Barat Disitulah saya Mulai Bersama-sama Dengan suami saya Bersama-sama Mengurus Pernikahan Suami saya Suami saya itu Bilang Yang calon suami saya ini Bilang Kamu mau menikah apa Terserah kamu Karena dia Bukan orang Kristen Yang taat Mau menikah Islam Ya silahkan Mau menikah Kristen Ya silahkan Tergantung dari kamu saja Saya pikir Saya ini kalau Menikah Islam Pasti sudah saya dicerai Di tengah perjalanan Pasti sudah dicerai Itu Karena Melihat Kondisi orang tua saya Seperti itu Anak sudah besar-besar Bisa dicerai Apalagi Ini Jadi saya seperti itu Saya memilih Saya bilang Karena saya pernah Teman saya Pernah bercerita Sama saya Pernikahan Kristen Itu tidak dapat Diceraikan Karena apa yang Sudah Tuhan Persatukan Tidak dapat Diceraikan oleh manusia Jadi saya memilih Saya mau menikah Secara Kristen saja Disitulah Saya menikah Di Jawa Barat Setelah saya Menikah Di Jawa Barat Orang tua Dari suami saya Sakit Sakit keras Disuruhlah pulang Walaupun Pulanglah saya Ikut suami saya Ke Timur Di daerah Timur Walaupun Orang tua Suami saya Saya ke sana Orang tua Ibu Dari suami saya Sudah meninggal Jadi orang Rame-rame Mereka hanya Menungguin saya Dengan suami saya Datang Meninggal Setelah itu Saya ini Ikut Saya sering Ikut Ibadah Tapi mulai Itu Hati saya Ini Ada Damai Sejahtera Dalam hati Saya Sama Aja Kayaknya Saya ini Kayaknya Biasa-biasa Saja Saya ikut Ibadah Tidak Ada Yang Ibadah Saya Itu Tidak Ada Yang Bagaimana Seperti Saya Masuk Pergi Ibadah Dengan Pulang Itu Sama Saja Tidak ada yang firman itu menyangkut di saya juga enggak Saya biasa-biasa saja Bahkan sebingung lagi Sebbingung Kenapa ya saya ini kok ada patungnya Bingung di situ saya Kenapa saya harus menimpa patung Saya bertanya dengan suami saya Kenapa kok harus ada patung Saya berdoa kok harus menghadap ke patung Itu itu lambang Bukan kita menyembah patungnya Tapi itu lambang Sebuah lambang Itu pun Saya tidak Masih bingung Lambang kok patung Sampai Saya ini Ingin sekali kembali ke agama saya yang semula Ketika suami saya itu keluar rumah Saya mulai ikut sholat Karena saya pernah di Arab Saudi itu Tanpa mukena Kain panjang pun bisa saya lilit menjadi mukena Jadi saya di kamar itu saya sholat Saya mau kembali lagi Saya tidak Tidak ada damai sejahtera juga Saya tidak ada Kayak macam biasa-biasa saja Disitulah Saya Tetap saya ini Apa Mulai malas sudah saya mau ikut Beribadah Beribadah Mulai Mulai ogah-ogahan sudah Karena Saya tidak yakin Yang mengganjal hati saya itu Sebuah patung Disitu Tiba-tiba Setelah saya sembahyang Saya sholat Tiba-tiba Tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu Seorang ibu Ibu ini masuk Kalau di daerah suami saya itu orang Biasa katakan Selamat siang Selamat pagi Tidak ada kata salom Tapi ibu itu mengatakan Salom Saya bingung Salom Saya bilang selamat siang Karena saya tidak tahu itu salom Saya persilahkan masuk Waktu itu mertua saya tidak ada Ipar saya pergi kerja Mertua saya kan Lurah di sana Jadi mereka pergi ke kantornya Tidak ada Sunyi tidak ada Tidak ada orang Saya kan waktu itu Saya tinggal dengan mertua saya Satu rumah Ibu itu Berbicara Dia katakan sama saya Dia berbicara tentang Dia katakan Di tempat sini ini Banyak sekali Orang yang membuat katanya Rumah-rumah Baru Gua-gua Baru Dengan tangan manusia Dia membuat Patung Mereka datang Beribadah Menyembah Banyak sekali kuasa kegelapan Di sini Ibu ini kok Saya berpikir Kok ibu ini tahu Perasaan saya Yang saya bingung Yang saya bingung itu Tentang patung itu Tapi kok Ibu ini tahu Bahwa itu yang menjadi Kebingungan saya Tentang patung itu Disitulah saya Mulai berbincang-bincang Saya banyak bertanya Itu tentang patungan yang saya tanya Ibu itu Mengatakan Saya disuruh baca Di Yesaya 44 Yesaya 44 Bacalah itu Yesaya 44 Jadi kamu berpegang Dengan Yesaya 44 Dengan firman Tuhan Disitu Mereka uraikan Bahwa jangan Menyembah berhala Menyerupai apapun juga Semua itu mereka baca Setelah dibaca Mereka berdoa Untuk saya Dia bilang Yang saya ingat itu doanya Hilalang dengan gandum Akan dipisahkan Saya penasaran Dengan ibu ini Saya bertanya Ibu ini Dari mana Tempat tinggalnya Dimana Ibu ini katakan Saya dari atas Karena Posisi rumah Mertua saya itu Di bawah Di atas itu Ada rumah lagi Ada rumah Saya pikir Ini karena Di atas itu Ada tetangga Mertua saya itu Seorang hamba Tuhan Ibu pendeta juga Saya pikir Ibu ini temannya Yang dari Malang mungkin Saya dalam hati Berpikiran begitu Dari atas Saya pikir Saya atas itu Karena itu ada rumah Di bawah Ada rumah di atas Tetangga itu Di bagian atas Jadi saya pikir Kesana Saat ibu itu Ada di dalam Rumah mertua saya Saya merasakan Damai sukacita Yang luar biasa Saya Tidak ingin Ibu itu Keluar dari rumah Saya ajak Saya Pokoknya Saya senang Sekali Disitulah Saya Langsung Ibu itu Permisi Setelah itu Setelah dia Berbincang-bincang Dengan saya Dia permisi Terus saya Mau tanya Lagi Sama ibu itu Setelah dia Keluar Dia Katakan Salom Dia berjabat Tangan dengan saya Dia minta Ijin Saya panggil lagi Dari Maksud saya Siapa tahu Ada nomor Teleponnya Apa saya bisa menelpon Nanti kalau ini Karena saya rasa Nyambung sekali Saya berbicara itu Nyambung sekali Saya bertanya Tentang Apa saja Dia jawab Tentang Terutama Tentang Keyakinan Langsung Seperti kilat Seperti kilat Itu Kayak kilat Sus katanya Menghilang Saya panggil Sudah Kayak Tapi saya Juga Penasaran Masih Kok ibu itu Menghilang Naiklah Saya ke atas Ketangga saya Saya tanya Ada Seorang ibu Barusan ada orang Ibu-ibu ini Datang ke rumah Dia dari sini Gak ada Itu Gak ada Cuman ada Kakak saya Saya makin penasaran Apa ini Saya tidak tahu Tetap saya penasaran Dan saya Sampai berbicara Sama ipar saya Ada seorang ibu Datang ke sini Saya berbicara Seperti yang Saya bicara tadi Yang saya bilang Patung-patung Saya bicarakan Ada ipar saya ini Marah Kenapa ibu itu Tidak ketemu saya Seandainya ketemu saya Saya akan Ngomong sama dia Sembarang saja Mereka ngomong Seperti itu Di situ Saya Melihat Selama saya Berada di timur Minta maaf ya Bukan saya Mau Menjelekkan Ini satu kesaksian Kelakuan suami saya itu Memang dia Tempramin orangnya Karena dia Mantan petinju Di situ Dia selalu Bikin onar Orang tua Yang jadi lurah Tapi dia yang Setiap hari Dia berkelahi Dengan orang Kelakuannya itu Minum Habis minum Pukul orang Itu saya Sudah sering Saya Melihat Suami saya Punya Kelakuan Bahkan Bapaknya Takut sama dia Di situ Bapaknya sendiri Takut Bapaknya sampai Bagaimana ya Kalau Seumpamanya Orang tua Yang jadi lurah Tapi dia yang Seringkali Ini Ada orang lewat Dia tanya Ada KTP Malam ini Habis mabok Dia orang lewat Ditanya Ada KTP Padahal Malam Dia tanya orang itu Intinya cari gara-gara Gak ada Langsung dipukul Orang itu Seringkali Saya kalau dia Mukulin orang Saya langsung Ini ya Pak Bawa orang itu Ke rumah sakit Karena orang itu Sampai berdarah-darah Seringkali Dia dipukulin Mukul Orang tanpa salah Kadang tanpa kenal Mukul Akhirnya Mertua saya ini Kasian sekali Orang yang sangat Sabar Mertua saya itu Dia biar Sering Biar dimarahi Dengan suami saya Dia tidak pernah Menjawab Dia tahu Karakter anaknya Di situ Sakitlah Mertua saya ini Karena mungkin Pikiran Dia lurah Seringkali Dipermalukan dengan Cara anaknya Seperti itu Terus Suami saya berpikir Bapak sudah Sakit Tiba-tiba Tiba-tiba Ada orang Orang itu Dari transmigrasi Transmigrasi Dia sepertinya Sukses Di Transmigrasi Dia Sementara Saya Saya bingung Juga Saya Saya dalam hati Saya tidak mungkin Tinggal disini terus Kalau Suami saya ini Terus-terus Kelakuannya Seperti ini Sifat aslinya Sudah keluar Di daerahnya Sendiri Di situ akhirnya Orang itu Bercerita tentang Transmigrasi Tertariklah Suami saya Untuk mau ikut Saya bilang Ya ayo Sudah kita merantau Saya bilang Daripada disini Kasian juga Bapak Saya bilang Kasian juga Dengan adik-adik Karena Adiknya itu Tidak boleh salah Kalau salah Main tangan Terus Main tangan Disitu Saya merantau Saya melahirkan dulu Melahirkan anak kedua Karena Melahirkan anak kedua Meninggal 15 hari Saya pergi merantau Saya melahirkan anak kedua Itu Anak saya meninggal Saya pergi merantau Merantau Ikut Transmigrasi Sampai di Kupang Disitu saya bertemu lagi Dengan seorang Hamba Tuhan Orang Arab Saya ketemu Disitu Ada satu orang Ajak saya ibadah Saya ketemu Orang Arab Seorang pendeta Saya dalam hati Ternyata bukan Saya sendiri ya Yang keturunan Arab Ada lagi Laki-laki lagi Dia masuk Kristen Waktu itu Ibadahnya memang Saya rasakan Betul-betul Luar biasa Punya khutbah juga Luar biasa sangat Ini saya Sangat diberkati Sementara saya Nunggu Untuk Mau berangkat Transmigrasi Saya ikut Transmigrasi Setelah Sampai saya Di Transmigrasi Di satu pulau Bingung juga Saya Transmigrasi Ini Ternyata Kayak dikasih Lahan Pekarangan Dikasih rumah Suami saya Sudah mulai Bingung Dia bilang Ini kita ini Kalau ikut Transmigrasi Seperti gelandangan Ya padahal Orang itu bilang Enak-enak Ternyata kita Kayak begini Kita dikasih rumah Dikasih lahan Disuruh kelola sendiri Sementara Saya dan suami saya Tidak ada Basic petani Tidak tahu Cuman suami saya Untungnya dia mengajak Satu orang Dari daerahnya itu Diajak Masih bujang Diajak untuk Bersama-sama Jadi pengikut saya Nah disitulah Mereka itu Mulai Tanam-tanam Sudah untuk Kehidupan Selanjutnya Ya Bertanam Seperti Mulai tanam Singkong Pisang Labu Terus Nenas-nenas Buah-buahan Pepaya Di halaman rumah itu Ya Puji Tuhan Daerahnya subur memang Jadi Apa yang ditanam itu Berhasil Disitulah Baru Jarak ke kota itu Sangat jauh Jauh sekali Jauh Kalau sekarang mungkin Sudah enak Karena ada Sudah di asfal Kalau dulu Itu lumpur Semua Kalau pakai Hujan itu Lengket sekali Sandal itu Bisa putus Kalau pakai sandal Jadi Kita itu Merantau disitu Mulai sudah Suami saya Disitu ada Sebuah gereja Suami saya Pergi ke gereja Tanya ke gereja Dia bahkan Pimpin juga Di Situ di Satu gereja Di Tempat ibadah itu Dia pimpin Terus saya Saya ini pergi Ke Saya bertemu dengan Seorang Sulawesi Saya Tanya Sama dia Kamu Ibadah dimana Saya tanya Sama dia Saya ibadah disini Dia bilang Di tempat lain Di ibadah Terus Saya bilang Kamu ibadah itu Ada patungnya ya Enggak Enggak boleh Enggak boleh ada patung Dia bilang Karena sudah tertulis Itu di Alkitab Kan Dia bilang Kamu coba Main-main ke rumah saya Saya main-main Karena dia bilang Enggak ada patungnya Coba ke rumahnya dia Disitulah dia Keluarkan Alkitab juga Tentang Yesaya itu Empat puluh empat Oh Sama Yesaya empat puluh empat Habis itu Saya dikenalkanlah Dengan seorang Hamba Tuhan Hamba Tuhan itu Ini saya sebut Namanya Pak Heri Raranta Orang Manado Disitulah Saya Mulai Bertanya Tentang Ketuhanan Saya mulai Bertanya Tentang Tuhan Yesus Saya makin Penasaran Saya haus Saya terus Setiap hari Saya gak kenal Siang Gak kenal malam Saya pergi Sampai suatu ketika Saya Diketahui Dengan suami saya Suami saya Marah sekali Awas ya Pak Pendeta itu Saya datengin Kalau perlu saya bunuh dia Mempengaruhi orang Untuk mau masuk ke gerejanya Saya katakan Saya tidak pernah dipengaruhi Saya sendiri yang datang Saya bilang begitu Tapi tetap Dia menyalahkan pendeta itu Bikin malu kamu Saya sudah Di gereja sini Kamu ke sana Terus Waktu itu Saya karena Sudah belajar banyak Dengan Ambat Tuhan ini Saya katakan Kita cari keselamatan Masing-masing Karena Keselamatan ini Kita cari masing-masing Kalau menurut kamu Kamu bisa selamat Kamu bertumbuh disitu Saya tidak pernah memaksa kamu Saya juga Jangan mempaksa Saya akan mencari Keselamatan saya sendiri Akhirnya Karena saya terus Menurut jawab Seperti itu Dia diam sudah Gereja ya Masing-masing gereja Masing-masing gereja Kami Jalanin Terus Saya sudah mulai Bisa berbicara firman Sudah dengan suami saya Suami saya itu Walaupun dia Beragama dari kecil Dia tidak tahu firman Tidak mengerti Disitu Apa yang saya dapat Dari pendeta saya Saya bicarakan Cuma dia bilang Kan disitu Ada ibadah keluarga Jangan coba-coba Adakan ibadah disini Saya nanti Dilihat orang Saya malu Karena saya bukan Gereja disitu Saya malu Tidak mau dia Ibadah Saya ini Biarkan dulu Karena saya rindu Rumah saya itu Mau ditempatin Untuk beribadah Saya mulai rindu Mulai Penasaran dengan Tuhan Mulai sedih Mulai Bagaimana ya Kalau Kasih mula-mula itu Mungkin saudara juga Rasakan Seperti saya yang rasakan Disitu Saya Ngomong lagi Dengan suami saya Ini Nanti Ibadah disini ya Dia menolak Lagi Saya bilang Kalau kamu menolak Tuhan Kamu juga akan Ditolak Orang datang Kesini Tuhan Ini datang Kesini Untuk beribadah Bukan untuk Mau bikin Macam-macam Saya bilang Akhirnya Dia pikir Mungkin benar Dia izinkan Sudah Ya sudah Kamu beribadah Tapi saya Tidak ada ya Saya tidak Tidak mau Ikut-ikut Ibadah Ya terserah Yang penting Diizinkan Untuk Ibadah Di rumah Disitu Saya Beribadah Dan Dia juga Ikut Ibadah Dia tidak Yang seperti Dia bilang Dia tidak Mau ikut Tapi dia ikut Mungkin dalam Hatinya juga Penasaran Disitulah Firman Tuhan Kenak Suami Saya Dia merasakan Jamahan Kuasa Tuhan Mulailah Dia Minggu depannya Dia mulai Ikut Ibadah Sudah Disitu Ikut Ibadah Bersama-sama Biar Gelap-gelap Malam Kami Dengan Dengan Pakai Senter Malam-malam Kami Pergi Ibadah Bawa Anak-anak Kami Beribadah Nah Habis itu Keadaan Ekonomi Waktu Di Transmigrasi Itu Sangat Sulit Beras Yang Satu Karung 60 ribu Waktu itu Jadi Naik 125 Itu Langsung Orang-orang itu Banyak orang-orang itu Makan singkong Mereka itu Tidak makan Nasi Karena beras Sudah naik Sedangkan Uang Pemasukan Tidak ada Banyak Disana Tanaman Tapi untuk Mau jual Ke kota Pembelinya Tidak ada Kalau mau jual Ke kota Itu Mobil Tidak mau Bawa Karena Kadang-kadang Kalau sudah Macet Di jalan Itu Sampai Berjam-jam Orang Dorong Mobil Baru Bisa Jalan Dan Itu Tunggu Kering Dulu Karena Tidak ada Pengerasan Juga Tidak ada Jadi Tidak Laku Tanaman Itu Untuk Dikonsumsi Sendiri Bahkan Pisang-pisang Itu Pisang Bermacam-macam Pisang Tapi kami Makan Terbatas Kalau Satu Kali Masak Semuanya Masak Jadi Taruh Di samping Rumah Itu Ayam Yang Makan Pisang Itu Bertandan Tandan Itu Ayam Yang Makan Bahkan Itu Nangka Itu Sampai Masak Masak Jatuh Jatuhan Itu Tidak ada Yang Makan Karena Semua 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 Orang Ada Di Rumah Itu Yang Mau Kasih Siapa Semua Ada Jadi Kalau Untuk Tanaman Itu Banyak Nah Setelah Itu Saya Ini Mulai Suami Saya Ini Dia Harus Bekerja Karena Anaknya Kecil-kecil Anaknya Kecil-kecil Di sana Tidak Ada Pendapatan Uang Dia Mulai Mau Pergi Ke Kota Bahkan Dia Menjual Motornya Karena Dia Dari Daerahnya Itu Bawa Motor Dia Jual Untuk Mengurusi SIM Dia Jual Untuk Mengurusi SIM Setelah Dia Jual Itu Motor Itu Ke Pendeta Saya Jadi Motornya Masih Bisa Dipakai Untuk Kesana Kemari Masih Bisa Dipinjam Karena Bukan Orang Lain Yang Beli Jadi Disitulah Mengurusi SIM Setelah Dia Mengambil Setelah Beberapa Minggu Kemudian SIM Sudah Bisa Diambil Dia Ambil Dia Taruh Di dompet SIM Itu Jatuh Dengan Dompetnya Dicari Sudah Tidak Ketemu Terus Saya Tanya Apakah Ada Orang Lewat Waktu Kamu Naik Motor Ada Tapi Siapa Yang Lewat Itu Saya Tidak Tau Pokoknya Saya Jalan Ada Orang Lewat Dengan Anak Kecil Dua Orang Tapi Dia Tidak Tau Siapa Orang Saya Bilang Sudahlah Kita Berdoa Saya Bilang Percaya Bahwa Dompet Itu Akan Kembali Lagi Ke Kita Saya Bilang Saya Berdoa Berdoa Malam Saya Bermimpi Bermimpi Jelas Sekali Orang Itu Yang Saya Tau Nama Orang Itu Karena Sama-sama Orang Trans Dia Mengambil Dompet Itu Uangnya Diambil Habis Uangnya Diambil Dompet Dibuang Ke Semak Semak Hutan Terus Waktu Pertama Waktu Itu Saya Suruh Suami Saya Pulang Gereja Saya Bila Kamu Pergi Ke Orang Ini Karena Saya Penglihatan Saya Lewat Mimpi Orang Ini Yang Dapat Begitu Sampai Ke Rumahnya Ditanya Dengan Suami Saya Dia Langsung Mengaku Dia Bilang Saya Tahu Itu Tempatnya Pak Tapi Itu Dia Tidak Mengaku Kalau Dia Yang Ngambil Dia Bilang Karena Ada Uangnya Diambil Memang Saya Lihat Di Dalam Mimpi Itu Uangnya Ambil Dompetnya Dibuang Cuman Orang Itu Berpohong Bilang Orang Lain Yang Dapat Dan Saya Tahu Tempatnya Orang Itu Yang Buang Tapi Dalam Mimpi Itu Orang Yang Mengambil Cuman Karena Dia Tidak Mengaku Karena Uangnya Sudah Diambil Suami Saya Bilang Tidak Apa-apa Pak Yang Penting Dompet Saya Kembali Nanti Saya Kasih Bapak Uang Asal Bapak Ambil Saya Antar Dengan Motor Dia Ngambil Dompet Itu Seperti Di Dalam Penglihatan Saya Memang Sampai Basah Kena Hujan Akhirnya Puji Tuhan Simi Kembali Simi Kembali Suami Saya Merantau Ke Kota Dia Mencari Sebuah Pekerjaan Karena Di Daerah Transmigrasi Itu Kalau Untuk Uang Itu Sangat Susah Tidak Ada Orang Yang Untuk Tidak Ada Pekerjaan Lain Di Sana Cuma Bertani Dan Dari Hasil Pertanian Itu Tidak Bisa Dijual Disitulah Saya Melihat Mujizat Mujizat Terjadi Terhadap Saya Setelah Suami Saya Pergi Ke Satu Tempat Untuk Mencari Pekerjaan Saya Rajin Berdoa Tengah Malam Saya Bangun Saya Berdoa Saya Bergumul Sama Tuhan Saya Bergumul Tangga Saya Besoknya Selalu Bilang Begini Ibu Ibu Tadi Malam Pakai Jenset Padahal Saya Di sana Pakai Lampu Minyak Tanah Bahkan Kalau Tidur Itu Di taroknya Satu Aja Di Tengah Tengah Supaya Cahayanya Itu Ini Enggak Kenapa Pak Tadi Malam Terang Sekali Terang Sekali Rumah Ibu Katakan Seperti Itu Ini Kesaksian Menurut Tetangga Tetangga Saya Setelah Saya Waktu Suami Saya pergi Beras Hanya 5 Kilo Tidak Ada Lebih 5 Kilo Saya Taruh Di Satu Tong Setiap Hari Saya Mengambil Beras Beberapa Minggu Saya Lihat Beras Ini Tetap Segini Saya Ambil Terus Setiap Hari Saya Makan Dengan Kenyang Bahkan Ayam Saya Banyak Ayam Waktu Itu Saya Hambur Kasih Ayam Saya Kasih Ayam Makan Saya Kasih Makan Ayam Ada Orang Yang Melihat Saya Kasih Makan Ayam Dengan Beras Karena Waktu Itu Kebanyakan Orang Di Transmigrasi Makan Singkong Pisang Jadi Kamu Bisa Buang Buang Beras Sementara Ini Kita Lagi Susah Kamu Buang Buang Beras Kasih Ayam Kamu Makan Saya Makan Saya Makan Dengan Saya Makan Sewajarnya Sampai Kenyang Bahkan Sisa Sisa Nasi Saya Kasihkan Ayam Bahkan Orang Itu Saya Ajak Makan Juga Ajak Makan Beberapa Hari Kemudian Orang Itu Dua Hari Kemudian Orang Itu Datang Minta Beras Sama Saya Saya Kasih Saya Kasih Ya Kira-kira Empat Mok Empat Kaleng Kaleng Susu Cair Itu Saya Kasih Empat Kaleng Saya Mau Bikin Bubur Anak Saya Kasian Katanya Dia Tidak Makan Nasi Tidak Makan Bubur Tidak Ada Beras Berjawa Sampai Dua Bulan Beras Itu Tetap Saja Suami Saya Belum Dapat Kerja Beras Itu Tetap Saya Ambil Ambil Tetap Tidak Berkurang Saya Masak Bahkan Saya Kasihkan Orang Tetap Segitu Dia Tidak Bertambah Banyak Tapi Tetap Posisi Yang Lima Kilo Itu Disitu Saya Rasakan Mujizat Luar Biasanya Tuhan Baru Ini Kali Saya Merasakan Mujizat Yang Sangat Luar Biasa Disitu Saya Kebetulan Pendeta Saya Pulang Menado Waktu Itu Datang Dari Menado Saya Bercerita Dengan Pendeta Saya Memang Pendeta Saya Katakan Memang Tidak Ada Yang Mustahil Kalau Kita Berserah Benar-benar Kepada Tuhan Kalau Kita Melekat Sama Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Disitulah Saya Merasakan Jisat Yang Sangat Luar Biasa Beras Lima Kilo Dimakan Sampai Dua Bulan Lebih Bukan Hanya Itu Anak Anak Saya Yang Pertama Itu Siang Siang Saya Pergi Ke Pendeta Karena Saya Penasaran Tentang Tuhan Ini Saya Lalu Bertanya Tentang Tuhan Pendeta Saya Kalau Secara Manusia Mungkin Pendeta Saya Itu Kalau Secara Manusia Pasti Bosan Tidak Siang Tidak Malam Tidak Pagi Saya Datang Tanya Tanya Tentang Ketuhan Yesus Disitu Saya Sementara Saya Bertanya Saya Bertanya Tentang Ketuhan Anak Saya Ini Anak Pertama Saya Lagi Memancing Dia Pas Di Halaman Rumah Itu Di Belakang Itu Ada Sungai Biasa Dia Memancing Sering Dapat Ikan Disitu Kira-kira Waktu Itu Anak Saya Kelas 2 SD Tapi Sudah Pintar Dia Memancing Tapi Dia Dia Juga Lajin Sekolah Minggu Setelah Itu Saya Di Pak Pendeta Saya Pulang Saya Mendapati Anak Saya Ini Seperti Ketakutan Dia Masuk Dalam Rumah Demam Badannya Saya Tanyakan Sama Anak Saya Kenapa Kamu Ketakutan Saya Melihat Belalang Belalang Berkepala Manusia Botak Di Depan Rumah Saya Itu Ada Ubi Ada Pohon Ubi Ubi Tahunan Itu Dia Hinggap Disitu Saya Lihat Itu Terbakar Itu Pohon Itu Daun Daun Itu Layu Terus Saya Bilang Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Terus Terbakar Disitu Mama Disitulah Saya Melihat Saya Lihat Memang Daun Itu Daun Itu Layu Jadi Iblis Ini Tidak Suka Ketika Saya Bertanya Tanya Tentang Tuhan Maka Anak Saya Mau Diserang Tapi Untungnya Anak Saya Sekolah Minggu Jadi Diajar Untuk Menengking Kalau Ada Sesuatu Disitu Saya Melihat Kuasa-kuasa Tuhan Yang sangat Luar biasa Di daerah Transmigrasi Akhirnya Lama Setelah Suami saya Datang Suami saya Datang Dua Bulan Dua Bulan Dia Datang Dua Bulan Lebih Dia Datang Ke Daerah Transmigrasi Dia Membawa Sembako Berupa Beras Bahkan Snek-snek Makanan Anak-anak Dari Hasil Gajinya Dia Yang Kerja Dia Sudah Mendapatkan Pekerjaan Dia Pulang Sudah Mendapatkan Hasil Disitulah Saya Melihat Beras Itu Saya Ambil Sudah Mulai Berkurang Pendeta Saya Katakan Tuhan Itu Tahu Pada Saat Ini Berkat Yang Sudah Disiapkan Lewat Pekerjaan Suami Ibu Disitu Itulah Yang Berkat Yang Tuhan Kasih Jadi Beras Itu Sudah Mulai Berkurang Sampai Saya Bercanda Dengan Pendeta Saya Kalau Seandainya Tetap Mujizat Terjadi Seperti Itu Maka Saya Tidak Akan Pernah Membeli Beras Saya Bercanda Tapi Pendeta Saya Katakan Tuhan Itu Maha Tau Setelah Itu Saya Mengikuti Suami Saya Ke kota Karena Dia sudah Mendapatkan Pekerjaan Saya Mulai Ikut Sudah Saya Mulai Menyewa Rumah Rumah Yang Sangat Sederhana Karena Waktu Itu Gaji Suami Saya Masih Kecil Saya Menyewa Rumah Juga Kecil Disitu Pertama Saya Pindah Ke Kota Habis Pindah Dari Kos Satu Kekosan Yang Satu Lagi Saya Mau Cari Yang Lebih Besar Lagi Yang Agak Layak Jadi Mulai Suami Saya Gaji Meningkat Saya Mulai Cari Tempat Yang Agak Besar Supaya Lebih Nyaman Saya Tinggal Disitu Saya Berdoa Lagi Tuhan Ketiga Kali Jangan Sampai Saya Menyewa Lagi Tuhan Ketiga Kalinya Saya Mau Saya Punya Tempat Tinggal Sendiri Tuhan Walaupun Itu Gubuk Tuhan Saya Tidak Sama Tuhan Seperti Itu Apa Yang Terjadi Memang Betul Tuhan Kasih Tuhan Kasih Waktu Itu Saya Tidak Punya Uang Untuk Mau Membeli Rumah Kok Saya Mau Menyewa Tiba-tiba Temannya Yang Orang DPR Ini Beli Saja Itu Ada Orang Mau Jual Tanah Ke Dia Tiba-tiba Dia Bilang Suruh Saya Yang Beli Saya Tidak Punya Uang Akhirnya Mulain Dia Saya Akan Nanti Saya Akan Berikan Uang Itu Sekian Saya Bila Saya Masih Cari Tambahannya Ini Berapa Lagi Saya Harus Cari Tambahannya Tiba-tiba Ada Lagi DPR Satu Karena Tahu Saya Mau Beli Rumah Suami Saya Bercerita Dikasih Lagi Saya Hanya Menambah Sedikit Saja Sesuai Dengan Kemampuan Saya Yang Ada Di Tangan Saya Uang Saya Menambah Disitulah Saya Punya Tanah Dengan Rumah Yang Sederhana Sesuai Permintaan Saya Bilang Gubuk Seperti Gubuk Itu rumah Pertama Yang Saya Beli Disitulah Tuhan Kasih Saya Tinggal Saya Pindah Dengan Rumah Sendiri Sudah Karena Saya Bilang Sama Tuhan Ketiga Kali Saya Tidak Mau Menyewa Lagi Tuhan Saya Mau Punya Rumah Sendiri Walaupun Gubuk Dan Memang Sesuai Doa Dijawab Saya Dikasih Gubuk Rumah Yang Sederhana Saya Dikasih Yang Saya Dapat Tinggal Beberapa Tahun Sepuji Tuhan Itu Sudah Saya Mengucap Syukur Sama Tuhan Atas Semua Kebaikan Tuhan Pada Tahun 2000 Saya Sudah Dibaptis Dengan Suami Saya Sudah Mengikut Tuhan Yesus Setelah Saya Dibaptis Saya Mulai Setia Ya Lewat Kesaksian Kesaksian Saya Perorangan Belum Ada Live Seperti Ini Jadi Saya Kesaksian Keperorangan Disitu Ada Beberapa Jiwa Yang Sudah Diselamatkan Ada Orang Dari Menado Sana Yang Sudah Masuk Ikut Suaminya Masuk Muslim Dan Dia Terkena Penyakit Leokimia Saya Katakan Kembali Tuhan Yesus Adalah Dokter Di atas Segala Dokter Karena Sakitnya Yang Sangat Parah Dokter Menyuruh Dia Untuk Mencuci Darah Sementara Dia Tidak Mampu Mencuci Darah Karena Dia Hanya Berkebun Saja Jadi Satu hari Dia Semakut Itu Berkali-kali Berkali-kali Semakut Sudah Tidak ada Kalau Secara Manusia Dia Tidak Dapat Sembuh Bahkan Dia Sudah Di Rukia Berkali-kali Tidak Bisa Akhirnya Saya Suruh Kembali Dia Kembali Dia Kembali Suaminya Masing-masing Agama Anaknya Juga Tetap Dia Katakan Suaminya Kamu Tidak Apa-apa Kamu Mau Kembali Tapi Saya Dengan Anak Saya Tidak Akan Ikut Kamu Tapi Saya Dengan Sabar Saya Datang Saya Bawa Hamba Tuhan Yang Sekarang Sudah Almarhum Bapak Siagian Saya Datang Walaupun Saya Tidak Kenal Panas Tidak Kenal Hujan Saya Datang Kalau Saya Ajak Bicara Suaminya Tidak Pernah Menyaut Diam Saja Saya Tidak Tahu Maksudnya Apa Dia Mau Ikut Tapi Saya Berbicara Terus Berbicara Terus Suaminya Saya Terus Berbicara Tentang Firman Tentang Kesaksian Saya Pada Akhirnya Mereka Sekeluarga Sudah Diselamatkan Puji Tuhan Itu Semua Karena Kemurahan Tuhan Ada Lagi Satu Orang Arab Dari Kupang Maaf Saya Tidak Sebut Nama Orang Arab Itu Dari Kupang Dia Bertemu Dengan Teman Suami Saya Teman Suami Saya Itu Bercerita Ada Katanya Orang Orang Kakak Itu Kakak Dia Panggil Suami Saya Kakak Ada Kakak Di Sana Punya Istri Itu Orang Arab Tapi Dia Kristen Dia Datang Ke Saya Dia Datang Oh Mari Saya Datang Gak Bisa Dia Harus Kembali Harus Kembali Dia Ke Islam Kenapa Dia Mau Masuk Kristen Tidak Ada Orang Arab Mau Masuk Kristen Karena Dia Gak tahu Kalau Orang Arab Sekarang Sudah Banyak Masuk Kristen Yang Saya Ketemu Hamba Tuhan Banyak Sekali Laki Laki Perempuan Saya Saya Mengenal Mereka Cuman Mereka Mungkin Belum Atau Tidak Berani Untuk Bersaksi Saya Tidak Mengerti Tetap Kita Berdoa Biar Dia Mau Bersaksi Di Live Pak Yusuf Nah Disitu Datang Ke rumah Dia Itu Berbicara Sama Saya Supaya Saya Mau Kembali Saya Juga Berbicara Tentang Firman Tuhan Sama Dia Saya Menceritakan Semua Kesaksian Saya Apa Semua Yang Saya Tahu Saya Saksikan Sama Dia Pada Akhirnya Dia Mengikut Yesus Bahkan Istrinya Pun Dia Mengikut Yesus Sudah Diselamatkan Ya Puji Tuhan Saya Percaya Kuasa Tuhan Itu Memang Dasar Kuasa Tuhan Itu Luar Biasa Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Tuhan Apalagi Saya Melihat Di Live Pak Yusuf Ini Orang Aceh Yang Begitu Fanatik Sudah Banyak Sekali Yang Menderima Yesus Itu Bukan Secara Kebetulan Memang Dia Dijama Oleh Tuhan 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 Sendiri Mengatakan Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tapi Aku Yang Memilih Kamu Itu Memang Benar Bahkan Di gereja Saya Yang Sekarang Saya Sedang Bergereja Disitu Banyak Orang Orang Yang Dari Seberang Yang Sudah Menderima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan mudah-mudahan kita berdoa biar mereka mau menyaksikan Seperti yang saya live sekarang ini Biarlah boleh membagi berkat dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Saya percaya lewat kesaksian ini Lewat live Pak Yusuf Manubulu Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Jangan takut saudara untuk mengenal Tuhan Yesus Dia adalah Tuhan Dia adalah jalan keselamatan Untuk menuju kepada surga yang kekal Saya sangat berterima kasih saya mengenal Tuhan Yesus Saya merasakan perubahan di dalam diri saya Dulunya saya kan tinggal di daerah Situ Bondo itu Madura yang sangat kasar Saya pun dulu saya kasar Saya garang, saya berani sama orang Saya tidak pernah takut orang Tapi begitu saya mengenal Tuhan Yesus Tuhan sudah ubahkan saya menjadi pribadi Pribadi yang takut akan Tuhan Saya tidak hati saya merasakan damai Suka cita yang luar biasa Dan saya tidak bisa kasar dengan orang saudara Saya tidak bisa Saya banyak mengalah saudara Itu bukan karena saya Itu semua karena Tuhan Kuasa roh kudus yang memampukan saya Untuk yang bisa merubah karakter saya hanya Tuhan saudara Kalau secara manusia tidak mungkin Saya tinggal di daerah Madura yang kesehariannya saya berbahasa Madura Yang begitu kasar dan tidak pernah mau mengalah Ditambah lagi dengan suami yang orang timur yang karakternya juga kasar saudara Mana mungkin kalau bukan Tuhan Yesus saya Bisa Berdamai dengan diri sendiri bahkan dengan orang lain saudara Saya ini yang tadi terlewatkan saudara Saya tahun 2006 Saya sempat pulang ke situ Bondo Ini yang terlewatkan Minta maaf saudara ini mungkin sudah ini Saya pulang ke situ Bondo Awalnya saya di daerah transmigrasi itu saya bersurat Karena saya masih ingat alamat saya saya bersurat dengan orang tua saya Rupanya dibalas saudara surat saya Setelah 8 tahun kemudian Saya meninggalkan orang tua Dibalas surat saya Yang isinya foto adik-adik saya Disitu saya dapat berkomunikasi Karena saya dikasih nomor telepon rumah Dia menyuruh saya pulang Tahun 2006 saya sempat pulang ke situ Bondo Saudara menemui umi ini Tapi dengan Abi saya tidak bertemu Karena Abi juga sudah pernah menurut saudara saya itu mengancam Bahkan mengutukin saya Lebih baik kelihatan kuburannya daripada dia hidup Saudara saya katakan seperti itu Jadi kalau kamu ditunggu pulangnya saja ya nanti Kamu kalau pulang Abi sudah siap Mau membunuh saya Mau membunuh saya katanya 2006 saya pulang Ya puji Tuhan Tuhan lindungi saya Saya sempat beribadah di daerah penarukan saudara Sempat beribadah disana Tahun 2 saya berhubungan sudah baik dengan umi Saya setelah itu saya pulang kembali Saya pulang kembali Dua tahun kemudian Umi ini meninggal Sebelum meninggal saya katakan saudara waktu sakit-sakit Saya bilang Kalau saya bilang Yesus pasti tidak percaya Saya bilang berdoa lah kepada Isa umi Isa adalah Dia dapat menghidupkan orang mati Orang sakit Orang buta Dapat menimbulkan Pintalah kepada Isa Tapi saya tidak tahu apakah dia meminta Karena saya ini Istilahnya tidak bersama-sama Jadi komunikasi saya Dengan orang tua perempuan itu Sudah baik Setelah beberapa tahun kemudian itu Baru mereka mau menerima saya Bahkan dia mendoakan saya Dia nelpon sama suami saya Saya titip Anak saya Jaga dia baik-baik Kamu Mudah-mudahan Kamu Bahagia Mendapat rejeki yang banyak Dia katakan seperti itu Dia mendoakan Saya waktu pulang ke situ bondo Adik-adik saya itu Baik-baik saja sama saya Setelah saya pulang Umi saya ini menelpon saya Dia menangis Menangis Dia katakan begini Kan adik saya itu Yang sudah kawin Menikah sama orang Arab Dia katakan seperti ini Kenapa kamu terima Idea itu Nanti yang lainnya itu Kan ada adik saya Yang bungsu Belum menikah Nanti yang lainnya Ikut-ikutan Masuk Kristen Dia bilang begitu Kenapa diterima Karena kalau Saya ini kalau pulang Diketahui dengan Orang-orang di situ Orang-orang bahkan keluarga Orang-orang Arab Itu orang tua saya pasti sudah Diserang Tadi omongin yang Enggak-enggak sudah Jadi harus Pulang dengan sembunyi-sembunyi Pulang ke Jawa Ya puji Tuhan Saya bertemu orang tua saya Adik-adik saya Yang menikah dengan orang Arab Ini yang Perempuan-perempuan ini Tidak pernah berkomunikasi Dengan saya Dia tidak mau Dia katakan Saya kafir Dia tidak mau Waktu saya datang Dia baik-baik Tapi begitu saya pulang Orang tua saya Perempuan itu yang diserang Kasian sampai menangis Dan sampai sekarang Ya Ada yang baik Sama saya Yang saya punya Adik laki-laki Dia seringkali Menelpon Tapi hanya batas Menelpon saja Dan ada lagi Adik saya Laki-laki Dua orang Dia bilang Saya pengen kesana Lihat kamu kesana Ya ayo datang kesini Tapi kalau saya kesana Nanti sama tetangga-tetangga Jangan bilang saya Suara ya Nanti saya Tidak enak Saya katakan Kok Dia mau datang Tapi Sedangkan tetangga saya Disini Walaupun dia beragamu Malah baik semua Nama saya Tidak ada masalah Kok dia malah yang Seperti gengsi Mempunyai saudara Yang Kristen Itu Disitu saudara ya Saya Kesaksian saya Mari saya Saudara Saya Berterima kasih Semoga Kesaksian ini Boleh menjadi berkat Saudara Dan banyak jiwa-jiwa Selamatkan Jangan takut Saudara Jangan takut Untuk bersaksi Mari saudara Para Para murtadin Murtadin Bersaksi Karena lewat Kesaksian ini Banyak jiwa-jiwa Yang akan diselamatkan Saudara Jangan pernah takut Saudara Inilah Kesaksian saya Terima kasih Pendeta Ya Jujuh Tuhan Haleluya Luar biasa sekali Bagaimana Kuasa Tuhan Yang sudah Mengubahkan Seseorang Ibu Hilda Dan Bukan hanya Diubahkan Imannya Tetapi Mengalami Kasih Tuhan Yang sempurna Mengalami Mujisat-mujisat Yang supranatural Dan itu Adalah Pembuktian Bahwa Kepercayaan Yang dimiliki Seorang Ibu Hilda Adalah Kepercayaan Yang benar Bukan Kepercayaan Yang sia-sia Karena Tuhan Yesus Adalah Pribadi Yang bisa Membuktikan Dirinya Sebagai Pribadi Yang dapat Dipercaya Jikalau Kita menguji Emas Yang murni Maka Tuhan Yesus Jauh lebih Teruji Daripada Semua Apa yang kita Anggap murni Di dalam kehidupan Ini Kenapa Karena Memang Dialah Tuhan Yang benar Dialah Tuhan Yang Berasal Dari Apa yang Menjadi Kebutuhan Semua Kehidupan Manusia Dan Bagi yang ingin Mendukung Pelayanan kami Di bawah Layar deskripsi Kami sudah Cantumkan Nomor Rekening Dan Sekali lagi Kami menyampaikan Terima kasih Kepada Ibu Hilda Yang sudah Begitu Luar biasa Memberikan Kesaksian Yang sangat Memberkati Yang sangat Membangun Kepada teman-teman Yang hadir Pada malam hari ini Bahkan Video Ibu Akan ditonton Oleh lebih banyak Orang lagi Dan Kami berdoa Ibu Tuhan yang menjadi Sumber kekuatan Pengharapan Sumber kehidupan Akan terus Memperkaya Ibu Akan terus Memberkati Ibu Dan akan Terus Membuat Ibu Semakin Maju Untuk Bisa Menyelamatkan Banyak jiwa-jiwa Yang terhilang Oke Ibu Terima kasih Dan Tuhan Yesus Memberkati Ibu Dan juga Tuhan Yesus Memberkati Semua teman-teman Yang ada di link Ini Dan Salam Kemenangan Buat kita Semua Amen Terima kasih